Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Jangankan tiga periode, dua saja rakyat udah jenuh Belum ada alasan logis dan juga ilmiah untuk wacana presiden tiga periode Jalan periode kedua saja rakyat sudah tidak kuat menanggung tekanan hidup sehari-hari Beban untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup rakyat sehari-hari pun juga sudah semakin memeratkan Kondisi ini sebagai akibat dari tata kelola negara yang amburadol Suka-suka hati dan tidak paham apa yang dikerjakan Negara diurus tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola yang baik dan benar Adakah yang bisa menjelaskan keberhasilan merazin selama ini selama Joko menjadi presiden secara ilmiah? Misalnya, ekonomi mengalami lompatan pertumbuhan yang spektakuler Dari 5% yang ditinggalkan Susilo Bambang Yeroyono di Oktober 2014 Naik jadi 6% atau jadi 7% Faktanya, pertumbuhan ekonomi bukannya bertambah naik Namun malah terjembebas dengan angka pertumbuhan ekonomi minus Selama tahun 2020 saja Indonesia telah mengalami pertumbuhan minus 2,07% Demikian yang ditulis oleh bisnisindonesia.com pada 7 Februari 2021 Dengan demikian, selama Jokowi menjabat telah mengalami pertumbuhan ekonomi minus 7,07% dari sebelumnya Pertumbuhan ekonomi 5,6% ketika ditinggal SBY pada 20 Oktober 2014 yang lalu Ketergantungan negara terhadap utang luar negeri bukannya semakin berkurang Malah pun semakin ugal-ugalan di eranya Jokowi jadi presiden Utang pemerintah sejak Presiden Soekarno sampai SBY akhir 2004 telah hanya sebesar 2.982 triliun rupiah Jumlah itu terdiri dari utang luar negeri pemerintah 1.881 triliun Dan utang dalam negeri yang berbentuk Surat Utang Negara atau SUN sebesar 1.101 triliun rupiah Sekarang, total utang pemerintah sampai akhir Februari 2021 mencapai 6.390 triliun rupiah Jumlah tersebut terdiri dari utang luar negeri pemerintah 3.034 triliun rupiah Dan utang dalam negeri yang berbentuk SUN 3.356 triliun rupiah Dengan demikian hanya dalam 6.5 tahun pemerintahan Jokowi Ia telah sukses dan berhasil membuat utang pemerintah 3.408 triliun rupiah Pemerintah Jokowi ini telah berhasil menyapu bersih prestasi seluruh utang pemerintah yang dibuat Sejak Republik Indonesia berdiri 17 Agustus 1945 yang hanya 2.982 triliun rupiah Hebat sekali Jokowi Prestasinya ini memang sangat luar biasa dan spektakuler Yang merupakan menciptakan utang pemerintah melampaui 6 presiden sebelumnya Patut sih mendapatkan rekor dari Musium Nuri dari Jaya Suprana Sekarang, parlamen lemah DPR berhasil dikangkangi dengan undang-undang nomor 2 tahun 2020 Tentang corona yang namanya sangat panjang itu Akibatnya penegakan hukum pun parah Tajam ke oposisi dan tumpul ke koalisi Diskriminasi dan kriminalisasi Habib Rizik Syabri tangkap, FPI juga dibubarkan Laskarnya 6 orang dibunuh Sidang pengadilan dengan online kenapa takut dengan sidang offline Kezaliman yang bagaimana lagi yang hendak kalian sembunyikan Menguatkan asumsi bahwa hukum hanya ditegakkan berdasarkan pesanan cukong dan penista agama Korupsi juga semakin lengkurita BUMN berguguran dan kolips Terjerat oleh utang dan korbisnis terancam diambil alih swasta Sistem ekonomi kapitalistik dan liberalistik pun meracalela Sistem multipartai mengarah ke eksisnya partai tunggal Partai dan ketua umum telah terkooptasi oleh oligarki politik bercita rasa RRJ komunis Politik penuh dengan rasa dendam Kebencian dan permusuhan terhadap pemeluk agama mayoritas Petugas partai hanya melaksanakan skenario sesuai dengan agenda pemodal dan operator Komandan operator lapangan adalah geng jenderal merah Kalau ada rakyat mau agar Jokowi tiga periode Pertanyaannya adalah itu rakyat yang mana? Jangan tiga periode Dua saja rakyat sudah jenuh dan sumpek Jangan-jangan yang punya gagasan tiga periode itu Hanya mempolitisasi keluguan rakyat dengan janji-janji palsu Dan juga penggiringan opini melalui lembaga survei Politisi dan juga pengamat partisan Pilpres 2014 dan 2019 saja rakyat meragukan Kalau dilaksanakan dengan jujur dan adil Bagaimana mungkin minta tiga periode ketika Pilpres Ditengah rai penuh kecurangan dan banyak pemilih siruman? Ketiadaan prestasi dan reputasi kecuali hanya menjalankan agenda politik mafia Taipan Cukong dan Jenderal Merah Mayoritas publik tolak masa jabatan presiden tiga periode Mayoritas publik tidak setuju jika masa jabatan presiden menjadi tiga periode Hal itu jadi salah satu temuan survei Carta Politika Indonesia Mengenai wacana masa jabatan presiden jadi tiga periode Mayoritas publik tidak setuju Kata Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan temuan Survei Nasional Carta Politika Indonesia Bertajuk Evaluasi Kebijakan Aktivitas Masyarakat dan Peta Politik Triwulan 1 2021 Minggu 28 Maret Survei ini digelar pada 20-24 Maret 2021 Melalui metode wawancara telepon Jumlah sampel sebanyak 1.200 responden Dengan menggunakan asumsi simple random sampling Angka margin of error 2,83% Pada tingkat kepercayaan 95% 61,1% responden menjawab tidak setuju 13,9% setuju dan 24,8% tidak tahu Survei menanyakan alasan masyarakat yang menyutujui Perubahan masa jabatan presiden Pertama, berubah ada sosok yang pantas menggantikan presiden Sebesar 46,1% Kedua, masa jabatan dua periode terlalu sebentar Ketiga, menghindari polarisasi perpecahan di masyarakat Responen juga yang menjawab tidak tahu sebesar 18,6% Sementara, publik yang menolak beralasan Bahwa batasan dua periode sudah sesuai dengan konstitusi Yaitu 34,3% Perpotensi penyalahgunaan kekuasaan 29,3% Tidak ada hal mendesak dilakukan amandemen 22,4% Dan tidak tahu sebesar 14% Yunarto menjelaskan publik tidak percaya Wacana tersebut diusulkan oleh pemerintahan 50% tidak percaya isu wacana presiden Tiga periode dari pemerintahan Jokowi Kemudian Wakil Ketua MPR Ahmad Basaro menegaskan MPR juga tidak mempunyai agenda sama sekali Membahas perubahan masa jabatan presiden Menjadi tiga periode Basaro menyatakan Masa jabatan presiden tetap mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 Karena tidak ada satupun dalam agenda MPR Untuk mengubah pasal 7 Soal masa jabatan presiden dari dua periode Menjadi tiga periode Menurut Basaro sendiri Rencana amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 Hanya menyakut pokok-pokok haluan negara Ketua DPP-DIP itu juga menyatakan Partai-nya tidak pernah bersikap abu-abu Terkait isu masa jabatan presiden Terima kasih telah menonton!